Halo ayah bunda hari ini Aiza akan saya buatkan perkedel tahu nah bahannya apa aja yang pertama ada tahu putih boleh juga pakai tahu kuning kemudian ada satu butir telur ada tepung terigu nanti kita bisa ukur sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan kemudian ada ikan dori ada juga bawang putih ada wortel yang udah diserut ada juga seledri oke kita mulai cara membuatnya yang pertama kita haluskan tahu putihnya seperti ini jangan lupa cuci tangan sebelum memasak ya bun nah kalau mungkin Bunda ada yang aduh enggak telatin nih gitu ribet kalau pakai sendok garbu pakai tangan aja boleh saya pakai sendok garbu aja ya tapi saya sudah cuci tangan kok oke kemudian kita kalau sudah halus seperti ini kita masukkan ikan dori ini ikan dori nya saya panggang ya bun Buat Bunda yang mau ikan dorinya mau dikukus boleh atau mungkin mau diganti ayam giling daging giling ikan yang lain salmon maybe boleh ya di sini saya pakai bahannya ada di rumah kebetulan stoknya lagi ada ikan dori nah setelah ikan dori kita masukkan kita campur dengan tahu lalu kita masukkan jangan lupa wortel bawang putih kita aduk dulu sampai rata mungkin buat Bunda yang ada sayuran lain selain wortel kayak sali kemudian bok choy juga boleh kemudian kita masukkan seletri jangan lupa kita masukkan satu butir telur aduk rata ya bun kemudian kita masukkan tepung terigu saya pakai satu sendok aja dulu ya ini gunanya supaya dia teksturnya lebih crunchy bun oke sudah siap jangan lupa koreksi rasa oh ada satu yang kurang tambahin garam ya bun buat Bunda yang udah pakai tahu kuning nah tahu kuningnya kita dicicipin dulu udah asin apa belum kalau mungkin tahu kuningnya udah asin enggak usah tambah garam boleh di sini saya tambahin kaldu ayam bubuk yang non-MSG dikit aja sekitar ya seujung sendok teh ya oke udah siap dibentuk dan siap goreng oke kita sekarang goreng untuk pakai deltanya ya bun ukurannya boleh terserah kalau saya mau ukuran kecil-kecil aja biar bisa jadi finger food gitu saya nyetaknya pakai sendok kalau mungkin Bunda mau nyetak pakai tangan juga boleh wah digoreng sampai matang sampai warnanya berubah jadi kecoklatan nah cuma gitu aja bun gampang kan buatnya ini bisa deh coba di rumah nah ini dia pakai deltahu untuk Aiza hmm hmm hmm